Intro Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel saya 2424 Dalam game kesayangan kalian, game Race of Kingdom Sudah lama kita tidak melihat soal Kingdom 3033 teman-teman Sambil menunggu waktu itu ya Menunggu pas 5 nya terbuka dan saat ini pas 5 dari Kingdom 3033 di KPK kedua ini teman-teman Sudah mulai terbuka dan seperti apa nih ya perkembangannya Disini aku belum melihat lebih lanjut teman-teman Jadi mari kita lihat satu persatu Yang pertama dari Kingdom 43 dulu Disini Kingdom 43 sudah dikunci ya Sama Kingdom 52 di sebelah atas Kemudian 52 masuk ke gerbang pas 5 Dan dia membuat bendera sepanjang jalan ini teman-teman Menutup jalur dari 43 apabila mereka ingin lompat ke sini Tetapi itu pun juga mereka harus membangun ya Bendera dan menguasai salah satu gerbang pas 5 ini Tetapi jalur tersebut sudah diantisipasi sama Kingdom 3033 Dan juga Kingdom 52 Dan juga di bawah sini teman-teman Kingdom 42 mereka tidak bisa keluar karena tertutup Kingdom 33 Kemudian disini Kingdom 3003 sudah membangun bendera teman-teman Masuk ke wilayah pas 5 di bagian sini ya Di atasnya dari 42 Kemudian juga dari Kingdom 52 teman-teman Mereka mendapatkan akses salah satu gerbang pas 5 disini Jadi disini ada Kingdom 52 dan Kingdom 3033 teman-teman Yang masuk ke wilayah sini dan akan berbagi hasil untuk holicide-nya Kemudian kita lihat di atas sini Kingdom 54 sudah mengambil gerbang pas 5 Namun mereka ditutup Sama pemain-pemain dari aliansi 52 teman-teman Sehingga Kingdom 54 tidak bisa membangun bendera Keluar dari gerbang pas 5 mereka disini Kita disini akan melihat peta-petanya terlebih dahulu Sebelum kita membahas lebih lanjut soal war yang ada disini teman-teman Yang jelas disini ya Kingdom 54 tidak bisa membangun keluar bendera nih ya Keluar gerbang maksud aku Kemudian kita ke sebelah kiri Disini masih ada satu gerbang pas 5 Yang belum diambil sama Kingdom 54 Karena memang 54 ini tidak ketemu lawan teman-teman Kemudian di atas sini Kingdom 54 membangun bendera keluar dari gerbang pas 5-nya dia disini ya Dan ini bakalan ketemu sama Kingdom 41 Oke di daerah sini sudah pasti ada pertempuran antara Kingdom 54 dengan Kingdom 41 teman-teman Nanti kita akan bahas lebih lanjut dulu ya Dimana disini Kingdom 41 juga benderanya ada yang terbakar Sama Kingdom 54 disini ya Karena memang Kingdom 54 sepanjang kemarin itu belum ada perang dengan siapapun Otomatis mereka lebih fresh Ketimbang Kingdom 41 yang sudah menghadapi Kingdom 43 di sebelah atas Bukan 43 teman-teman ya Maksud aku Kingdom 47 Oke coba kita perhatikan di atas sini Kingdom 41 Kemudian disini juga ada Kingdom 52 teman-teman Sudah mengambil gerbang pas 5 dan akan membantu Kingdom 41 disini Menghadapi Kingdom 54 Kita lihat barisan-barisan pasukannya Dan disini ada bolnya dari Kingdom 54 Bersiap-siap untuk mengalangi Kingdom 54 yang ada disini teman-teman Kita sudah bahas kemarin ya Dimana Kingdom 54 ini akan menghadapi 4 Kingdom 41, 52, kemudian 3033 nantinya di bawah sini Dan juga Kingdom 37 nih yang benderanya warna hijau Kingdom 37 bahkan sudah mengambil start mengambil gerbang pas 6 disini ya Persiapan nanti ke Kingsland Kemudian Kingdom 47 juga membangun bendera disini Jadi tampaknya di bagian sini tuh akan ada 3 Kingdom melawan 1 Kingdom 41, Kingdom 52, Kingdom 37 menghadapi Kingdom 54 Bolehlah awal-awal ini 54 bisa lebih unggul daripada 41 disini teman-teman Cuma nanti begitu Kingdom 52 sampai disini dengan 37 Maka Kingdom 54 yang tadinya awalnya fresh Ini bakalan ketar-ketir juga teman-teman Bakalan babak belur juga ya diajar sama 3 Kingdom Belum lagi nanti 33 dari bawah Untuk di zona sini sih ya 33 belum ada yang masuk kesini teman-teman Kita perhatikan disini ya pertempuran yang terjadi cukup hebat Antara 41 dengan 54 Meskipun 41 disini sudah terbakar benderanya Dan juga sudah boku hantam lebih banyak disini ya Mana 54? Sombong lagi mereka ya pakai-pake stiker disini ini dari berapa nih? Coba kita perhatikan Ya dari 54 Mereka ketawa-ketawa teman-teman Padahal yang dilawan dia ini Kingdom 41 Kingdom yang sebelumnya sudah perang besar-besaran juga Dan ini belum dibantu sama Kingdom 52 nantinya ya Bolehlah mereka sekarang ketawa-ketawa dulu Tapi nantinya mereka juga akan menangis teman-teman Apabila kedua Kingdom ini ya Sampai keempat Kingdomnya pada mulai datang Ini bendera ini kayaknya bendera dari 50 berapa nih? Apakah dari 42? Ini dari 42 ya 42 sepertinya ingin membantu Tetapi gerbang pasnya masih diambil Masih dipegang Sama Kingdom 54 Berarti 33 ini belum bergerak lebih lanjut teman-teman Ke sebelah kiri Mereka ini masih memusatkan membangun bendera disini ya Ini juga belum dilanjut lagi benderanya Masih persiapan apabila Kingdom 54 Ataupun Kingdom 42 Mau keluar dari gerbang teman-teman Karena disini salah satu gerbangnya Masih dipegang sama Kingdom 54 ya Takutnya 54 membangun kesini Dan dia berkuasa disini Jadi di handle sama pemain 54 Dan juga pemain 33 Yang menutup gerbang pas ini teman-teman Sehingga Kingdom 54 Tidak bisa membangun bendera mereka lebih lanjut kesini ya Jadi saat ini wilayah yang paling banyak baku antamnya Ya wilayah di sebelah kiri sini teman-teman Sebelah kiri Kingsland Untuk sebelah atasnya ini ya udah Dibiarkan saja dulu Karena memang tidak ada lawannya Yang sebelah kanan juga tidak ada lawannya teman-teman ya 43 disini tidak bisa apa-apa Bisa-bisa sampai Kingsland nanti 43 itu tidak mendapatkan wilayah apa-apa teman-teman Sudah dari awal terkunci Dan kalau misalnya 54 sudah kalah disini Otomatis nanti pas di Kingsland ini teman-teman Tidak ada lawannya Yang akan memegang ya keempat Kingdom pemenang ini ya 37, 33, kemudian 54 dan juga Kingdom 41 Oke lah kita pantau yang di sebelah sini aja teman-teman Ini dia wilayah pertempuran Untuk sementara ini baru 41 dengan Kingdom 54 Coba kita lihat ke atas Apakah pemain-pemain dari 52 sudah mulai bergerak ke sini teman-teman Tadi kita lihat ya mereka sudah buat ball di atas sana Ini kita lihat ini pemain 54 dengan 52 sudah bergerak teman-teman 52 meskipun belum semuanya ya Meskipun sebagian besar masih berkumpul di atas teman-teman Apakah mereka ini akan bergerak ke bawah sini nih Kita lihat disini pemain dari 52 Koalisinya dari 33 teman-teman Kingdom Indonesia Disini sudah mulai masuk ke wilayah 54 Kita lihat ya pemain 52 menunggu respon 54 untuk melawan balik mereka teman-teman Ini mereka sudah menyebar masuk ke wilayah dari 54 Kemudian disisi kanan kita coba lihat ya Disisi kanan dari wilayah 41 apakah pemain 54 sudah mulai masuk sudah mulai masuk juga ya Pemain 54 dengan 52 ini sudah mulai bertempur teman-teman Meskipun ini belum keseluruhan dari pemain 52 ya 52 lebih banyak ke sebelah kiri Hanya beberapa pemain yang mencoba untuk menghadapi 54 di sisi sebelah kanan ini Mungkin mau dinyali teman-teman Tapi nanti kalau misalnya yang sebelah kiri ini sudah mulai jalan Ini banyak sekali ya pemain dari 52 Ini sudah mulai jalan dan berkumpul menghadapi 54 Tentu saja pemain 54 akan kewalahan teman-teman Belum lagi Kingdom 37 lagi nih Dari sebelah kanan ini ya Mereka belum kelihatan pergerakannya Apabila mereka bergerak juga Maka 54 akan kesulitan teman-teman Oke kita lihat disini teman-teman Ini dia pemain-pemain dari Kingdom 54 ya Ini dia aliansinya hampir sama sih namanya dengan Kingdom-Kingdom dari 52 Jadi agak bingung teman-teman Ini pemain dari 54 ini sudah mensapu bersih Pemain-pemain dari 41 Untuk sementara ini teman-teman 41 ini masih kalah dengan pemain-pemain dari 54 Jadi disini pemain dari 41 ini harus menunggu teman-teman Menunggu bantuan-bantuan Dari Kingdom 52 nih 52 belum kelihatan ada yang mengirimkan pasukan kesini teman-teman Kita coba geser ke sebelah kiri atas ya Apakah pemain dari 52 sudah mulai bergerak Membantu 41 teman-teman Sudah ada sih sebagian ya yang bergerak disini Coba kita cek Oh ini enggak ya Ini pemain 54 teman-teman Kita lihat ini dia pemain-pemain dari 52 Ini belum ada ketemu ya Sama pemain dari 54 Dan mereka juga belum berniat buat maju teman-teman Oke disini ada pemain 54 yang mencoba uji nyali Mencari pemain 52 Sudah jelas mereka jumlahnya cuma sedikit ya Dari 54 Ini ada 2 pemainnya yang mencoba Untuk menghadapi Kingdom 52 disini nih Oke selah dinya Bapak Blur Dan masuk ke dalam kota teman-teman Setelah diajar sama pemain-pemain dari 52 disini nih Tinggal menunggu waktu saja ya Sampai pemain-pemain 52 Benderanya sampai kesini dan membakar-bakar Bendera-bendera dari 52 teman-teman Ini sudah sampai disini nih Gak lama lagi benderanya akan bertemu dengan 54 Dan mesti diketahui ya Disini pemain dari 52 juga sebelumnya Gak terlalu banyak bekuantam Karena wilayahnya disini teman-teman Pemain dari 43 Waktu perang sebelumnya mereka lebih memilih menghadapi 33 Sehingga pemain 54 ini masih termasuk Kingdom yang fresh teman-teman Belum banyak pertempurannya Jadi untuk menghadapi 54 52 adalah counter terbaik Karena mereka masih punya pasukan yang banyak teman-teman ya Masih full troops Untuk sementara ini di bagian kingdom 41 Masih dipenuhi pemain-pemain dari 54 teman-teman Kita lihat benderanya sudah terbakar Yang ini ya Ini juga sudah terbakar Yang sebelah atas gimana Yang sebelah atas ini belum ketemu benderanya ya Jadi belum bisa dibakar Kemudian disini pemain 54 Juga berusaha mencegah Pemain-pemain 41 Yang ingin mengisi kembali benderanya teman-teman Karena pertempuran antara 41 dengan kingdom 54 ini masih stuck teman-teman ya Belum ada progres lebih lanjut Mungkin kingdom 41 masih menunggu kingdom 52 masuk ke sini juga teman-teman Jadi coba kita geser Kita lihat di mana ada kingdom 3033 berperang Mungkin disini teman-teman ya Kita coba lihat disini Ini adalah gerbang pas dari 54 54 ini pemainnya sudah mulai masuk ke dalam Apakah mereka akan bersiap-siap pembangun bendera teman-teman Pemain 54 disini bertemu dengan pemain 52 Jadi ini adalah tempat baku hantam mereka teman-teman Di wilayah yang jauh dari sebelah atas kiri tadi ya Ini for aliansi dari kingdom 52 itu berapa sih Ini fornya 2,6 miliar ya Sedangkan dari 54 yang maju ke depan ini For aliansinya itu 1,8 teman-teman Jadi lebih kecil 54 ya Dan kita lihat disini pemain-pemain dari 54 Sebagian sudah ada yang mundur ke belakang teman-teman Padahal belum lama ini ya pertempurannya Tetapi 54 memutuskan untuk menjaga gerbang aja sepertinya nih Dan kesempatan ini dimanfaatkan sama kingdom 52 Untuk menghajar T5-T5 dari 54 Yang masih bertahan di garis depan sini Cuma gak dapat support Sama pemain-pemain yang lainnya yang ada di belakang Mereka semua pada mundur nih ya Sebagian sudah ada yang mulai masuk lagi Mencoba membantu menghadapi pemain-pemain dari 52 Oke pemain dari 52 juga mulai mundur kembali teman-teman Kayaknya mereka juga ingin membuat ball lagi ya Karena terlalu maju tadi ke depan Dan menunggu pemain 54 ini maju kembali teman-teman Pemain 54 disini masih muter-muter ya Kayaknya mereka akan berkumpul disini Sebelum mereka maju kembali menghadapi kingdom 52 Untuk kingdom 33 ini belum terlihat ada disini teman-teman Coba kita geser ke belakang Apakah kingdom 33 pada malam ini lagi sibuk malam mingguan teman-teman ya Jadi mereka gak datang kesini Atau mereka sedang berhadapan dengan kingdom yang lain teman-teman Coba kita geser-geser lagi disini Kingdom 33 yang disini sebenarnya sudah membangun bendera ke bawah sini ya Tetapi mereka tidak terlalu bergerak ke bawah Coba kita cari-cari Siapa tau mereka sedang baku hantam juga Sama kingdom 43 bisa jadi Disini gak ada juga ya 42 ini aman-aman aja 43 mungkin 43 mau keluar Enggak juga 43 disini Wah ini ada yang dikeloyok sama 43 teman-teman Pemain dari 33 yang standby ya Dan ternyata kingdom 43 mulai menyusup kesini Dan menyerang pemain-pemain dari 33 Yang lagi jaga-jaga di parmingan sini teman-teman 33 mulai keluar ya Mencoba peruntungan untuk membakar bendera dari 33 teman-teman 43 soalnya mereka terkunci disini Coba lihat ke bawah sini Dari 43 apakah ada yang lagi yang keluar Mencoba menyerang pemain-pemain dari 33 teman-teman Untuk gerbang yang di bawah sini enggak ya Yang di bawah sini masih diam-diam saja Kayaknya 33 berusaha keluar Dari gerbang sebelah sini teman-teman Kayaknya kingdom 43 ini ingin keluar dari sebelah sini ya Cuma di sebelah sini titik lemahnya itu yang bagian atas Ini yang bentuknya flag teman-teman Bendera Kalau yang benteng AF ini bakalan lama kalau mereka mau keluar dari jalur sini teman-teman Jadi paling mudah Apabila kingdom 43 ini membakar bendera ke sebelah kiri sini ya Ini hanya ada beberapa bendera Uh 3 bendera 3 lapis bendera ternyata teman-teman Yang paling tipis ini yang dimana ya Yang disini kayaknya ya Ada 2 lapis bendera saja Kalau kita lihat ke atas apakah 43 berusaha menghadapi 52 Enggak 43 enggak mau berurusan dengan 52 Kita lihat disini pasukan dari 43 enggak ada yang keluar teman-teman 33 ini pada kemana ya Mereka enggak terlihat ramai pada malam hari ini Padahal ini malam minggu teman-teman Yang dimana banyak pemain Indonesia libur ya Dan begitu kingdom 33 ini lagi downtime ya Tidak banyak yang on Ini pemain-pemain dari 43 Kayaknya menyusun serangan teman-teman Menyusun serangan ingin menyerang ke sebelah kiri ya Kita lihat disini ada pemain dari 33 yang standby nih Wahyudin Melihat pemain dari 43 mulai keluar Dia berusaha untuk menghalangi disini Dan ini sepertinya Oh ini untungnya aktif ya Oke ini 43 masih gertak-gertak aja Mereka belum berani maju ya Masih ragu-ragu juga Karena mereka juga kayaknya ini Belum terkoordinasi dengan baik teman-teman Jadi yang keluar disini ini enggak terlalu banyak Disini juga ada T5-nya dari 43 Tetapi hanya standby di belakang teman-teman Kalau melihat formasinya Kayaknya ini habis barbarian Oke karena disini tidak ada perkembangan lebih lanjut 33 masih konsen membangun AF di atas Untuk persiapan ke Kingsland Dan mungkin karena merasa 33 disini enggak ada musuh ya Jadi mereka kurang semangat disini Ada pemain 33 juga enggak terlalu banyak ya Yang lagi aktif Berperang disini ya teman-teman Aku belum melihat Apa aku enggak lihat Apa aku enggak tahu di mana mereka teman-teman Yang jelas disini pemain dari 52 Sudah berhasil menutup gerbang dari 54 Sehingga pemain 54 tidak berani keluar dari gerbang teman-teman Mereka pada sembunyi di belakang gerbang nih Oke kita kembali memantau pertempuran yang seharusnya ramai nih ya Antara 41 dengan 54 Kemudian ada juga 52 membantu 41 Dan juga Kingdom 37 Ini apakah nanti ke depannya 33 akan ikutan ke sini juga teman-teman bisa jadi ya Untuk wilayah yang lainnya ini belum ada pembangunan lebih lanjut Oke kita lihat disini ya Dari Kingdom 41 nih Di sebelah atas pemain dari 41 sudah mulai bergerak kembali Ingin melawan pemain-pemain dari 54 Kita lihat pemain 54 dengan 52 Apakah sudah terjadi pertempuran disini Coba kita lihat ke sebelah atas teman-teman Bendera dari 52 sudah sampai mana nih Oke sudah sebentar lagi ya 52 tinggal satu bendera lagi Begitu bendera ini jadi Kemudian bendera berikutnya jadi Maka kedua bendera ini akan ketemu teman-teman Dan mereka akan bertempur disini ya Antara 54 dengan 52 disini Gak perlu menunggu lama Di bawah sini sudah terjadi pertempuran Dimana pemain-pemain dari 54 Dihajar sama pemain-pemain dari 52 teman-teman Karena memang pemain dari 52 juga masih fresh Masih punya banyak pasukan Ketemu dengan 54 juga yang masih fresh teman-teman Coba bedanya disini 54 sudah baku hantam duluan ya Dengan berbagai pihak Di sebelah kanan tadi ya Dan juga di sebelah sini Kemudian ketemu juga dengan kingdom 41 Sehingga aku rasa pemain 54 ini juga Sudah mulai agak sedikit kehabisan stamina teman-teman Dan kita lihat disini teman-teman Dan aliansi dari 54 yang menghadapi ini adalah Phoenix X Dengan power 3,5 juta teman-teman Sedangkan disini dari 52 aliansi yang maju itu adalah Aliansi dengan power 4,6 miliar Sepertinya ini adalah aliansi utama ya Dari kingdom 52 nih Kemudian disini dari 54 Mereka berusaha membangun AF disini Untuk menahan flag mereka teman-teman Karena mereka perlu untuk menghadapi 3 kingdom sekaligus disini Kita lihat disini teman-teman Pemain dari 54 sedang nge-rally bendera dari 41 nih Hu Zetian melawan Edward Dan disini pemain dari 54 ini berjaya teman-teman Ketika menghadapi 41 Karena mereka masih menang jumlah disini Dan juga mereka menggunakan 2 aliansi sepertinya ya 2 aliansi untuk menghadapi kingdom 41 Mereka pul-pulan ke 41 dulu nih Oke disini pemain dari 41 masih berusaha Kali ini menggunakan cara smartel dan damage yang maju mencapai 18.000 ya 16.000 20.000 Sepertinya sebentar lagi akan jebol teman-teman ini Karena damage yang masuk cukup besar Dan kalau kita perhatikan disini ya Ternyata yang rally ini bukan Edward teman-teman Melainkan Melainkan Saladin ya Ini saking rame kita gak bisa melihat nih Posisinya yang mana yang rally Cuma bisa melihat dari namanya ini teman-teman Ini dari aliasi HOE Oke kembali lagi menggunakan Hu Zetian Sepertinya sudah di reinforce sama pemain-pemain dari 41 Disini yang rally power 77 juta dari aliansi yang memiliki power 3,4 biliar Sepertinya itu aliansi utamanya teman-teman Kali ini damage yang masuk mencapai tadi oh 11.000 ya Begitu terganti menjadi cara smartel Terangannya masuk jadi besar teman-teman Hu Zetiannya lagi kemana nih Apakah Hu Zetiannya mungkin sudah jebol ya tadi Ini kelihatan troopsnya sudah pada bubar Oke kembali lagi Hu Zetian yang menjadi commander Jadi captain commander teman-teman Captain Garrison ya Menjadi captain Garrison teman-teman Dan darahnya sudah tipis sekali Ini kalau misalnya gak disupport sama reinforce Dari troops yang ada disini makanya akan jebol Tetapi pemain dari 41 ini cukup bagus teman-teman Mengisi garnisonnya terus menerus nih Dan sekarang kebalikannya Dari kingdom 54 ini malah mulai Tipis darah dari rally-nya teman-teman Kira-kira apakah masih bisa bertahan ini kingdom 41 Disini rally yang digunakan adalah Saladin pairing dengan YSG teman-teman Mungkin maksudnya untuk menyingkirkan pasukan-pasukan dari 52 yang berada di sekitar bendera kali ya Dan juga untuk meningkatkan serangan skill dari Saladin Mungkin itu maksudnya teman-teman Oke kita lihat disini Ini masih kuat aja ya Dari garnison flag-nya Kemudian rally-nya Sepertinya tadi diisi kembali teman-teman Tambah pemain-pemain dari kingdom 54 nih Udah mulai nambar lagi darahnya nih Disini pemain-pemain dari 41 mulai berdatangan Kemudian 54 juga datang lagi teman-teman Kalau dilihat dari jumlah masa Ini pemain 54 ada banyak Dan sekarang mereka nge-swarm flag sepertinya teman-teman Dilihat dari damage yang masuk nih Mereka pandang ngeroyok bendera nih Apalagi sekarang UJT-nya sudah terlempar keluar Dan sisa Karis Martel yang menjaga teman-teman Oke UJT-nya sepertinya udah mulai masuk kembali Dan menjaga flag lagi teman-teman Tadi sepertinya mengganti pasukan ya Mengisi ulang pasukan Dan rally-nya masih terus diisi Tambah lagi sekarang menjadi orang darahnya Ini justru sekarang UJT-nya yang mulai kewalahan teman-teman 41 masih berusaha mengisi UJT-an Dan ini akan menjadi rally yang panjang nih Karena kedua kingdom masih sama-sama merenforce ya Garnison dan juga rally-nya Oke lagi segaris lagi teman-teman Ini udah mau jebol nih Apalagi UJT-nya sudah tergantikan lagi teman-teman Kayaknya jebol nih ya 41 apakah masih kuat 41 dan akhirnya jebol juga teman-teman Bendera dari kingdom 41 Begitu jebol langsung diisi kembali Sama pemain-pemain dari kingdom 41 Dan malah ini ya Pemain yang mencoba nekat menyerang ini ada apa nih ya Damagenya masuk sampai besar banget Dan ini aku rasa akan banyak truknya yang ada teman-teman Karena begitu tadi jebol Ini langsung diisi sama pemain 41 ya Sehingga yang mencoba ngeswomp Ini malah bahaya teman-teman Oke diswomp lagi nih Sama pemain-pemain dari 54 Kali ini yang ngeswomp beneran ya Ini T5 Tapi tetap saja damage yang masuk ke mereka ini besar teman-teman Dan akhirnya gak jadi diswomp ya Akhirnya pulang kembali Apakah mungkin nanti pemain dari 54 Akan nge-rally lagi kesini teman-teman Karena memang ini wilayah yang paling mereka bisa hadapi disini Kalau mereka menghadapi ke atas Menghadapi 52 Sepertinya sulit ya Ini adalah zona yang berhadapan dengan kingdom 52 Disini 52 Kita lihat flagnya Ini lagi 2 menitan lagi teman-teman Gak lama lagi benderanya akan dibangun kembali Dan akan bersentuhan dengan bendera dari 54 Oke gimana pendapat kalian Soal World KVK dari Kingdom 3033 dan koalisinya Silahkan kalian baku hantam di kolom komentar Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton